Kajian Atap Sirul Munir Surat Lukman Surat nomor 31 Masih bagian ketiga Yang mengikuti pebagian Dalam kitab Atap Sirul Munir ini Bagian pertamanya Ayat 1 sampai 5 Bagian kedua Ayat 6 sampai 9 Bagian ketiga Ayat 10 11 Yang kemarin baru Sampai ayat 10 Yang menerangkan Intinya menerangkan Kemaha Esaan Kemahakuasaan Ini puluhan Mungkin lebih dari Dalu mungkin Mungkin lebih dari 100 ayatnya yang Mengulang Artinya ya Allah mengulang Menyampaikan Hal-hal seperti ini Yang intinya Ayat-ayat ini Adalah dalil Hujah Bukti Itu ya Atas kemaha Esaan Allah Dan kemaha kuasaannya Ya Allah itu Maha Esa Tuhan Yang hanya Satu-satunya Yang artinya Selain Allah Apapun Yang bagaimanapun Apabila Dipertuhankan Oleh manusia Tetap saja Tidak akan menjadi Tuhan Tetap saja Bukan Tuhan Ya karena Hakikatnya Seperti yang Allah Ajarkan Kepada seluruh Manusia Melalui Semua Utusannya Semua Utusan Allah itu Membawa Ajaran Dari Allah Yang Dasar Ajarannya Adalah Tauhid Bahasa Arabnya Ya Yaitu Memaha Esa Kan Allah Ya semua Ajarannya Sama Yaitu Mengajarkan La Ilaha Ilallah Tidak ada Tuhan Selain Allah Nah Ayat Sepuluh Yang kemarin Dari bagian Ketiga ini Menunjukkan Atau Di antara Hal yang Menunjukkan Demikian itu Adalah Allah Menciptakan Tujuh Lapis Langit Tanpa Tiang Kalau Di surat An-Naba Akan Allah Menyebut Langit itu Ibarat Bangunan Yaitu Dan kami Membangun Di atas Kamu Di atas Bumi Ya sebagai Atap Fitulahnya Dari bumi Ini Tujuh Lapis Langit Yang amat Amat Sangat Besar Kokoh Megah Yang ternyata Langit itu Sebetulnya Gaib Dalam arti Langit Tidak bisa Dilihat oleh Manusia Langit itu Tidak terlihat Oleh manusia Nah dimana Penghuninya pun Adalah Makhluk Yang juga Gaib Bagi manusia Yaitu Tempat Tinggal Para Malaikat Alah di ayat Apanya Yang baru Baru Ininya Ketika Apa namanya Nggak ada Semaca Quran Itulahnya Malaikat Di langit Itu Ternyata Mendoakan Mereka Yang berada Di bumi Yang Mendoakan Orang Orang Yang Yang Apa namanya Yang taat Itu Orang Orang Yang soleh Orang Orang Yang demikian Itu Tidak Berhenti Didoakan Oleh Para Malaikat Di langit Kemudian Yang keduanya Yang di ayat Sepuluh ini Satunya Allah Membangun Menciptakan Dan membangun Tujuh Lapis Langit Yang Kokoh Megah Besarnya Makhluk Terbesar Ciptaan Allah Itulah Langit Tempat Tinggal Para Malaikat Kemudian Yang kedua Allah Meletakkan Di bumi Ini Pasak Pasak Agar Bumi Itu Tidak Menggoncangkan Menghuninya Agar Bumi Itu Tidak Bergoncang Sehingga Bumi Itu Menjadi Tempat Yang Nyaman Tempat Yang Nyaman Itu Untuk Ditinggali Karena Memang Skenario Allah Demikian Dulu Nabi Adam Diciptakan oleh Allah Itu Di dalam Surga Tapi Kemudian Karena Melanggar Oleh Allah Itu Diusir Karena Tidak Pantas Tidak Pantas Berada Di dalam Surga Kemudian Melakukan Pelanggaran Tapi Juga Sama Tidak Pantas Manusia Yang Keturunan Nabi Adam Yang Allah Tempatkan Di Bumi Ini Apabila Melanggar Maka Tidak Pantas Masuk Surga Nabi Adam Saja Dulu Yang Sudah Di Dalam Surga Melanggar Diusir Oleh Allah Dikeluarkan Dan Manusia Manusia Keturunan Nabi Adam Yang Hidup Di Dunia Apabila Melanggar Aturan Allah Tidak Taat Kepada Allah Artinya Jangan Harap Masuk Surga Dulu Saja Nabi Adam Yang Sudah Di Dalam Surga Diusir Dikeluarkan Nah Skenario Allah Demikian Asalnya Di Dalam Surga Kemudian Diusir Dari Dalam Surga Allah Menempatkannya Di Bumi Nah Tentulah Bumi Ini Oleh Allah Sudah Disiapkan Sedemikian Rupa Untuk Bisa Ditinggali Oleh Manusia Dalam Waktu Yang Cukup Lama Sampai Nanti Hari Kiamat Kan Barulah Berhenti Kehidupan Dunia Ini Cukup Lama Ditinggali Oleh Manusia Bahkan Jumlahnya Pun Terus Semakin Berkembang Kalau dulu Nabi Adam Ketika Diusir Dari Surga Ditempatkan Ke Bumi Nabi Adam Saja Berdua Dengan Istrinya Kemudian Keturunannya Hingga Hari Ini Hari Ini Penduduk Dunia Berapa Miliar Tetap Di Bumi Itu Harus Menjadi Tempat Yang Nyaman Untuk Ditinggali Karena Manusia Hanya Alot Tempat Tadi Bumi Tidak Ada Tempat Lain Yang Bisa Ditinggali Oleh Bumi Kalau Terima Ketika Di Surat Al-Waqaroh Ayat 29 Semua Nih Semua Dia Yang Yang Telah Menciptakan Bagi Kalian Bagi Manusia Segala Sesuatu Yang Ada Di Bumi Nah Ini Yang Tidak Akan Ada Di Planet Lain Mustahilnya Manusia Itu Bisa Tinggal Di Luar Bumi Di Planet Manapun Apalagi Kalau Di Planet Yang Di Sana Tidak Terdapat Oksigen Untuk Bernafas Mustahil Manusia Bisa Hidup Di Sana Nah Allah Meletakkan Pasak Pasak Bumi Sehingga Bumi Itu Tidak Ber Guncang Nah Yang Dibaksud Pasak Pasak Itu Adalah Gunung Gunung Di Seluruh Dunia Dengan Letaknya Dengan Ketinggiannya Dengan Jumlahnya Itu Sudah Allah Atur Sedemikian Rupa Sehingga Bumi Ini Menjadi Seimbang Jadi Bumi Itu Diam Nanti Pada Hari Kiamat Gunung Dicabut Bumi Akan Berguncang Seguncang Guncang Dan Dengan Guncang Seguncang Guncang Itu Tanpa Berbenturan Dengan Apapun Bumi Akan Hancur Dengan Sendirinya Karena Bumi Ini Merupakan Seperti Puzzle Sambungan Membentuk Bulatan Bumi Kalau Diguncang Pasti Lepas Malam Tadi Terjadi Peristiwa Gempa Kenapa Bisa Seperti Itu Karena Ada Pergeseran Itulahnya Batuan Batuan Nah Itu Di antaranya Menunjukkan Bahwa Bumi Ini Bukan Benda Bulat Solid Seperti Bulat Kristal Klereng Kalau Jatuh Juga Tidak Tidak Hancur Bumi Ini Kalau Di Surat Surat Bumi Ini Terdiri Dari Kito Bota Jawir Bagian Bagian Yang Saling Menempel Dan Membentuk Bulatan Nah Buminya Tidak Guncang Itu Karena Oleh Allah Diseimbangkan Dengan Diadakannya Gunung Dari Letaknya Dari Jumlah Dari Ketinggian Gunung Di Seluruh Dunia Yang Ada Sekarang Ini Karena Ada Gunung Itulah Bumi Seimbang Sehingga Tidak Berguncang Maka Menjadi Tempat Yang Nyaman Itu Untuk Ditinggali Oleh Marusia Kemudian Yang Ketiga Allah Juga Yang Mengembang Biakan Seluruh Makhluk Hidup Makhluk Hidup Itu Kalau Menurut Kasat Mata Manusia Ada Tiga Manusia Hewan Tumbuhan Semuanya Berkembang Biak Semua Makhluk Hidup Itu Berkembang Biak Dengan Beragam Caranya Perkembang Biak Yang Yang Sudah Allah Atur Sedemikian Rupa Kalau Kalau Dunia Hewan Ada Mamalia Ada Reptil Ada Serangga Ada Ikan Jenisnya Semuanya Itulah Berkembang Biak Dengan Cara Yang Sudah Allah Tetap Sangat Sangat Beragam Allah Yang Mengembang Biakan Mereka Termasuk Juga Ada Ini Kalau Pohon Itu Pohon Yang Berbuah Karena Ada Pohon Yang Berbuah Pohon Yang Berbuah Dimana Buahnya Ini Menjadi Rezeki Menjadi Rezeki Bagi Manusia Menjadi Rezeki Bagi Hewan Maka Pohon Itu Akan Berhenti Berbuah Apabila Sudah Tidak Jelas Untuk Pohon Ini Apabila Sudah Tidak Jelas Siapa Nanti Akan Memakan Buahnya Maka Pohon Itu Akan Berhenti Berbuah Nah Dan Buah Ini Adalah Hasil Buah Ini Adalah Hasil Dari Perkembang Biakan Pohon Tersebut Karena Dari Buah Tersebut Ada Yang Kemudian Jatuh Lalu Tumbuh Pohon Yang Baru Kalau Pohon Kelapa Banyak Pohon Kelapa Itu Banyak Tumbuh Di Pantai Lautan Tropis Lautan Tropis Seperti Di Negara Kita Ini Tropis Kemudian Di Amerika Latin Kemudian Di Afrika Bagian Bagian Yang Tropis Itu Banyak Sekali Banyak Sekali Tumbuh Pohon Kelapa Di Pantai Pantainya Ternyata Perkembang Biakannya Jatuh Dari Pohonnya Kemudian Terbawa oleh Ombak Kemana Yang Allah Tentukan Kemudian Tumbuh Kelapa Yang Baru Dan Jadi Banyak Pada Akhirnya Kemudian Yang Keempat Allah Yang Menurunkan Hujan Hujan Itu 100% Hujan Itu 100% Urusan Allah Tidak Bisa Oleh Yang Lain Tidak Bisa Juga Di Apa Namanya Ya Di Diwujudkan Tidak Bisa Diwujudkan Dengan Usaha Manusia Ternyata Kan Ada Ternyata Bisa Manusia Membuat Hujan Buatan Membandingkan Hujan Asli Sama Enggak Hujan Buatan Airnya Karakter Airnya Juga Beda Kalau Air Hujan Yang Yang Allah Yang Allah Ini Yang Allah Turunkan Itu Air Yang Menumbuhkan Yang Menyuburkan Bahkan Di Beberapa Ayat Allah Menyebutkan Tanah Mati Kering Tidak Ada Kehidupan Sama Sekali Allah Turunkan Hujan Di Sana Setelah Turun Hujan Banyak Wayuna Zilul Goisa Allah Yang Menurunkan Hujan Dan Di Dalam Satu Hadis Rasul Salaam Menyebutkan Jangan Sekali Kali Memaki Mencaci Hujan Karena Hujan Itu Adalah Rahmat Di Satu Satu Marah Marah Karena Hujan Hujan Di Waktu Yang Lain Kita Perlu Hujan Dan Di Saat Kita Marah Ketika Turun Hujan Yang Lain Malah Bersyukur Mungkin Makhluk Lain Bukan Hujan Tumbuhan Binatang Mereka Sangat Menantikan Hujan Ketika Turun Hujan Kebetulan Misalnya Kita Ada Perlu Yang Dengan Hujan Itu Kita Terganggu Untuk Orang Itu Apalun Maneh Dan Uang Makan Pacok Cek Orang Hujan Rahmat Ada Hadis Yang Jangan Sekali Kali Memaki Mencaci Memaki Mencaci Marah Karena Turun Hujan Hujan Itu Rahmat Coba Aneh Saja Begini Aneh Allah Menurunkan Hujan Kita Marah Kalau Allah Menghentikan Bagaimana Bagaimana Di daerah Yang Lama Tidak Turun Hujan Kita Juga Ada Di NTT Nusa Tenggara Timur Curah Hujannya Sangat Rendah Biasanya Hitungannya Per tahun Berapa Mili Berapa Milimeter Curah Hujan Per tahun Sekian Milimeter Per tahun Disana Sangat Minim Ternyata Daerahnya Kering Dan Itu Sangat Mempengaruhi Kehidupan Manusianya Hidup Di daerah Kering Itu Menjadi Berwatak Keras Panas Keras Sesuai Dengan Alamnya Coba Coba Di daerah Yang Semacam Di Kita Hujan Itu Sangat Sering Ada 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 Malah Marah Ya Allah Menurunkan Hujan Dan Dengan Hujan Itu Allah Tumbuhkan Berbagai Macam Tumbuh Tumbuhan Yang Baik Bahkan Tumbuhan Yang ada Di seluruh Dunia Ini Masih Banyak Yang Manusia Belum Pernah Melihatnya Bahkan Banyaknya Tumbuhan Tumbuhan Yang Manusia Jangankan Sebutnya Memanfaatkannya Apakah Sebagai Makanan Atau Sebagai Obat Sebagai Apalah Melihatnya Saja Belum Pernah Karena Masih Banyak Sampai Hari Ini Hutan Hutan Belantara Yang Sama Sekali Belum Tersentuh Oleh Manusia Kemudian Binatang Juga Sama Masih Banyak Sebetulnya Binatang Yang Manusia Itu Belum Tahu Sampai Hari Ini Katakanlah Teruslah Bermunculan Semacam Tayangan Dari Hasil Penelitian Ditemukan Makhluk Baru Ini Tadi Jenisnya Apakah Ini Reptil Atau Ampibi Atau Apa Manusia Sendiri Juga Belum Mengetahuinya Nah Sampai Disana Yang Kemarin Yang Satunya Allah Yang Menciptakan Meletakkan Membangun Langit Yang Sedemikian Kokoh Megah Mewah Langit Besar Yang Kedua Allah Yang Meletakkan Semua Gunung Gunung Itu Sudah Allah Letakkan Sedemikian Rupa Sehingga Sebagai Pasak Bumi Disebutnya Sehingga Bumi Seimbang Jadi Manusia Itu Nyaman Tinggal Di Bumi Nah Kalau Aduh Surat Apa Yang Nah Apa Apa Itu Tidak Tidak Disyukuri Oleh Kalian Coba Kalau Buminya Ini Terus Bergetar Tidak Mau Diam Malam Tadi Terjadi Gempa Berapa Detik Kita Sudah Bingung Sudah Ketakutan Langsung Keluar Dari Rumah Kalau Setiap Saat Seperti Itu Mau Bagaimana Artinya Ini Juga Termasuk Hal Yang Wajib Disyukuri Oleh Manusia Kemudian Yang Ketiga Mengemangbiakan Semua Makhluk Hidup Dan Yang Keempat Yang Allah Tunjukkan Di Ayat Ini Sebagai Dalil Sebagai Bukti Data Itulah Sebutannya Atas Kemaha Esa Dan Kemah Kuasa Itu Adalah Allah Yang Menurunkan Hujan Yang Dengan Hujan Itu Maka Muncul Berbagai Macam Makhluk Hidup Padahal Air Hujannya Sama Tapi Makhluk Hidup Yang Muncul Beda Beda Tanah Yang Ngering Turun Hujan Muncullah Banyak Kehidupan Padahal Air Hujannya Satu Air Hujannya Satu Macam Tapi Makhluk Hidup Yang Muncul Yang Hidup Sangat Beragam Ini Sangat Menunjukkan Kemah Kuasaan Allah Dan Semuanya Kembali Lagi Kalau Menurut Surat Al-Baqarah Ayat 29 Tadi Bahwa Hualadzi Kholak Kholakum Mafil Ardi Jami'an Allah Yang Menciptakan Semua Yang Ada Di Bumi Ini Untuk Manusia Untuk Dimanfaatkan Diambil Manfaatnya Oleh Manusia Segalanya Silahkan Oleh Allah Itu Dipanfaatkan Oleh Manusia Karena Tadilah Kesesuai Dengan Kebutuhan Hidup Manusia Nah Sekarang Ayat Kesebelas Haza Kholakum Allah Fa'aruni Maza Kholakum Lazina Binduni Baliz Zalimuna Fi Dolalim Mubin Ya Haza Kholakum Allah Ini Allah Tegaskan Yang tadi Yang disebut Empat Macam Langit Bumi Perkembang Biakan Makhluk Hidup Kemudian Tentang Air Hujan Semua Yang disebut Itu Haza Nih Itulah Kurang-kurang Demikian Nih Kholakum Allah Inilah Ciptaan Allah Ternyata Kan semua Sebetulnya Ini mewakili Satu Di langit Satu Di bumi Sehingga Kalau di ayat Yang lain Banyak Yang Menyebutkan Kholakos Sama Watiwal Ar Wama Bainahuma Seperti di surat Sajidah Ayat Langit Kemudian Bumi Wama Wama Bainahuma Dan Apa yang Ada di antara Wama Bainahuma Dan Apa yang Ada di antara Keduanya Antara Langit Dan Bumi Berarti Antara Langit Itu kan Ruang Ada Jarak Berarti Allah Yang Menciptakan Langit Bumi Dan Apa yang Ada di antara Langit Dan Bumi Berarti kan Ada ruang Berapa Jaraknya Antara Langit Dengan Bumi Kemarinya Ini Sering terbawa Hadis ini Jarak Antara Atau Dari Bumi Ke Kalau Langit Itu Ada Tujuh Lapisan Jarak Antara Atau Dari Bumi Ke Langit Dunia Disebutnya Kalau hadis Menyebutnya Langit Dunia Lapisan Langit Pertama Yaitu Lapisan Yang Langit Yang Paling Dekat Ke Bumi Itu Jaraknya 500 Tahun Perjalanan Nyebayangkan 500 Tahun Perjalanan Nyebayangkan Orang Yang Berjalan Berjalan Anggaplah Berjalan Paling Lampat Berjalan Terus Tanpa Nanti Selama 500 Tahun Nah Sekian Itu Jarak Antara Bumi Dengan Langit Lapisan Yang Pertama Apalagi Kalau Melakukan Perjalanannya Dengan Kendaraan Kendaraan Pesawat Yang Canggih 500 Tahun Dengan Kecepatan Pesawat Yang Harinya Bisa Lebih Jauh Lagi Kemudian Lapisan Langit Pertama Kelapisan Langit Kedua Juga Dengan Jarak Yang Sama Dan Setiap Lapisan Itu Dengan Jarak Yang Sama 500 Tahun Perjalanan Sementara Rasulullah Wasallam Melakukan Isra Mi'raj Melakukan Isra Mi'raj Satu Malam Sudah Balik Lagi Bukan Hanya Sampai Dilapis Langit Pertama Bahkan Melewati Tujuh Lapis Langit Hingga Dibawa Masuk Surga Melihat Kondisi Di surga Seperti Apa Dibawa Masuk Ke Neraka Melihat Kondisi Neraka Seperti Apa Disininya Menunjukkan Bahwa Sekarang Ini Surga Neraka Itu Sudah Ada Karena Dulu Nabi Adam Di surga Itu Surga Yang Nanti Kalau Manusia Di akhirat Masuk Surga Dulu Nabi Adam Itu Pernah Di Sana Dan Satu Lagi Yang Menunjukkan Bahwa Sekarang Surga Sudah Ada Mereka Yang Mati Syahid Itu Sejak Meninggal Mereka Ditempatkan Boleh Disebut Bukan Di Alam Kubur Orang Orang Yang Mati Syahid Itu Ditempatkan Di Satu Tempat Khusus Di Bawah Arash Dan Dari Tempat Tersebut Mereka Sudah Diperbolehkan Untuk Keluar Masuk Surga Sesuka Hati Mereka Rasulullah Salam Di bawah Mi'raj Artinya Mi'raj Itu artinya Naik Dari Bumi Ke Langit Melewati Tujuh Lapis Langit Bahkan Masuk Surga Masuk Neraka Hanya Dalam Satu Malam Padahal Di Hadis Tadi Rasul Menyebutkan Jaraknya Itu Sejauh Kalau Seseorang Itulah Berjalan Atau Melakukan Perjalanan Selama 500 Tahun Berjalan Tidak Nanti Baru Sampai Dilapis Langit Pertama Jadi Kejadian Itu Termasuk Mujizat Kejadian Itu Termasuk Mujizat Jarak Yang Kali Tujuh Lima Kali Tujuh Tidur Lima Kali Tujuh Tidur Lima Artinya 500 Tahun Kali Tujuh Lapis Langit Berarti Untuk Mencapai Di Lapisan Langit Yang Ketujuh Berapa Lama Waktunya Ya 3.500 Tahun Berarti Tapi Ini kan Yang Membawanya Malaikat Jibril Set Semalam Sudah Lewat Tujuh Lapis Langit Kan Diterangkannya Dilapis Langit Sekian Ketemu Nabi Siapa Dilapis Langit Sekian Bertemu Dengan Nabi Siapa Bahkan Ngobrol Diantara Rasulullah Dan Para Nabi Yang Dulu Padahal Jaraknya Rasulullah Sendirinya Yang menyebutkan 500 Tahun Jadi Seberapa Besar Alam Raya Jadi Seberapa Besar Alam Raya Seluruhnya Ini Sekarang Kita bisa Melihat Banyaknya Di Youtube Juga Ada Tayangan Tayangan Tentang Alam Raya Di Antaranya Tayangannya Seperti ini Seseorang Sedang Berbaring Di Satu Tempat Terbuka Lalu Kameranya Ini Menjauh 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 Terus Menjauh Gitu Hanya Hingga Membandingkan Bumi Dengan Planet Lain Planet Lain Terus Ternyata Bumi Ini Ada Di Satu Gugusan Bintang Bumi Ini Ada Di Satu Gugusan Bintang Kumpulan Gugusan Bintang Kumpulan Bintang Yang Disebut Dengan Mimasakti Tukimin Mantan Gelandang PSSI Mimasakti Tukimin Ternyata Jumlah Gugusan Itu Yang Ada Buminya Gitu Ya Ada Bumi Ada Matahari Kan Ada Planet Planet Yang Sembilan Planet Kan Yang Terkenal Itu Satu Gugusan Bintang Sementara Di Alam Raya Ini Gugusan Bintang Ada Berapa Triliunan Jadi Bumi Keberadaan Bumi Dibanding Dengan Seluruh Alam Raya Ini Sebesar Apa Eh Saya Nyebutkan Susah Kita Menyebutkan Bumi Ini Itunya Di Keberadaan Bumi Di Alam Raya Ini Sebesar Apa Bumi Susah Kita Menyebutkannya Penemuan Terbaru Manusia Penelitian Manusia Yang Terbesar Itu Ya Diberi Nama Bintang Itu Oleh Manusia Itu Diameternya Diameter Bintang Tersebut Itu Bukan Bumi 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 Berapa Kilometer Sekian Ribu Kilometer Diameternya Nah Bintang Bintang Yang Terbesar Yang Ditemukan Yang Terbaru Itu Diameternya Itu Juta Milyar Tahun Cahaya Diameternya Bukan Lagi Dengan Meter Kilometer Sekian Milyar Tahun Cahaya Sementara Satu Tahun Cahaya Itu Satu Tahun Cahaya Itu Kalau Dibandingkan Dengan Kilometer Sembilan Triliun 640 Milyar Kilometer Itu Satu Tahun Cahaya Itu Sekian Sembilan Triliun Kalau Enggak Salahnya Sembilan Triliun 640 Milyar Kilometer Ini Diameter Satu Bintang Itu Juta Tahun Cahaya Dikalikan Juta Semua Angga Kilometer Kalkulator Error Inilah Azza Holkull Ternyata Oleh manusia Akan Dieksplorasi Itu Dieksplor Luar Angkasa Itu Seperti Apa Bisa Ditemukan Oleh Manusia Hingga Ke Bintang Yang Sampai Hari Ini Ditemukan Yang Terbesar Itu Sekian Diameternya Bintang Tersebut Sementara Bintang Bintang Planet Planet Itu Diantaranya Yang Disebut Kolakos Samawati Wal Allah Yang Telah Menciptakan Tujuh Lapis Langit Bumi Dan Segala Sesuatu Yang Ada Diantara Langit Dan Bumi Kalau Tadi Keberadaan Bumi Ini Di Seluruh Alam Raya Ini Jadi Sebesar Apa Bumi Tidak Akan Ada Kita Menyebut Ukuran Sebesar Debu Sebesar Titik Tidak 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 Ada Bumi Tidak 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 Buminya Terus Manusianya Bagaimana Manusia Sebesar Apa Ternyata Bumi Sampai Hari Ini Penghuninya Penduduknya Manusia 8,2 Mungkinnya Sekarang Ini 8,2 Milyar Orang Bumi Bumi Masih Terlalu Besar Untuk Jumlah Manusia Sian Bumi Masih Luas Padahal Manusia Sudah Berjumlah Sangat Banyak Padahal Buminya Sendiri Di Alam Raya Ini Setinggal Manusianya Berarti Amat Amat Sangat Kecil Sementara Itu tadi Penciptanya Yang menciptakan 7 lapis Langit Bumi Dan semua Yang berada Di antaranya Itulah Allah Yang Akbar Allah Yang Maha Besar Nah Manusianya Eh Saya Nyebutkan Nage Artinya Ada Bumi Nawai Setenggal Di Alam Raya Menganggalkan Terlihat Nggak Nampak Bumi Karena Terlalu Kecilnya Keberadaannya Di seluruh Alam Raya Nah Manusianya Tapi Makhluk Yang paling Takabur Itu adalah Manusia Dan Dan Yang Takabur Itu Adalah Mereka Yang Tidak Mau Taat Seperti Sabla Rasulullah Assalam Ini hadisnya Yang menangka demikian Jadi orang yang Takabur Itu Yang seperti Apa Yang tidak Mau taat Kepada Allah Rasulullah Sendiri Yang menyebutkan Tentang Takabur Itu Yang ini Siapa sih Sahabatnya Lupa lagi Ada sahabat Yang Suka Berpenampilan Suka Berpenampilan Rapi Suka Pakaian Bermerek Bajunya Baju yang Bagus Ya Seperti Itulah Tabiat Dan Karakternya Nah Dia bertanya Kepada Rasulullah Apa Apa Saya Kena Gitu Oleh Takabur Kalau Saya Seperti Itu Rasulullah Menjawab Bukan Justru Allah Itu Indah Dan Allah Menyukai Keindahan Jadi Ya Baguslah Kalau Kamu Suka Berpenampilan Seperti Itu Ya Rapi Gitu Dengan Sebutnya Kalau Ingin Terlihat Apa Bajunya Juga Pasti Apa Namanya Branded Berharga Ada Harganya Saya Suka Yang Seperti Itu Bagus Kata Rasulullah Kalau Kamu Suka Seperti Itu Berpakaian Rapi Yang Namanya Takabur Itu Adalah Nah Kemudian Rasulullah Sallallahu Yang Namanya Takabur Itu Adalah Batrul Hak Tiwa Gomsun Nas Takabur Itu Adalah Mengingkari Menolak Tidak Mau Menerima Al-Hak Artinya Tidak Mau Taat Kepada Allah Yang Takabur Itu Adalah Sebikian Batrul Hak Tidak Mau Al-Hak Tekan Agama Islam Sementara Agama Islam Kan Di Dalamnya Di Dalam Agama Islam Ini Isinya Ketetapan Allah Aturan Allah Syariat Yang Harus Ditahati Oleh Manusia Batrul Hak Itu Adalah Yang Menolak Mengingkari Tidak Mau Menerima Apa Yang Allah Tetapkan Itulah Takabur Batrul Hak Wagom Sunnas Takabur Itu Adalah Menolak Mengingkari Tidak Menerima Tidak Mau Menaati Mengikuti Al-Hak Dan Merendahkan Sesama Manusia Menghina Merendahkan Sesama Manusia Kalau Tadi Sahabat Kan Saya Berpakaian Seperti Ini Tidak Ada Merendahkan Orang Lain Tidak Adanya Dia Berpakaian Seperti Itu Tidak Merendahkan Orang Lain Bagus Itu Bagus Kalau Memang Katakannya Allah Itu Indah Dan Menyukai Keindahan Bagus Kalau Berpenampilan Itu Rapi Depiraku Itu Sebelah Sebelu Sebelah Sebelu Brekeleah Dan Sebagainya Apalagi Untuk Ibadah Untuk Sholat Allah Memerintahkan Pakai Yang Bagus Kalau Mengerjakan Sholat Pakai Pakaian Yang Bagus Setiap Kali Mengerjakan Sholat Itu Pantas Sholat Pakai Kaos Oblong Turisan Biru Bintang Al Terjem Beri Promosi Masih Sholat Pakai Kaos Oblong Kenapa Kepatutan Kepantasan Kepantasan Dan Sponsor Tidak Biasa Nomor Tujuh Akar Kostum Nomor Tujuh Duh Dipake Sholat Wah Jauh Jauh Dari Pantas Sama Sekali Tidak Pantas Tujuh Bara Bara Ate Ronaldo Ke Nomor Tujuh Tujuh Tenggoreng Bara Bara Pake Sholat Dari Ronaldo Mega Bintang Wih Kan Ronaldo Kostum Apalagi Ini Suka Banyak Yang Tidak Tau Tidak Sadar Juga Tidak Tau Mungkin Bahwa Kalau Ini Ini Kan Banyak Banyak Orang Tua Atau Anak Buda Atau Anak Anak Banyak Kan Yang Suka Memakai Jersi Jersi Klub Sepak Bola Eropa Itu Hati-hati Di Logo Logo Klubnya Itu Banyak Yang Mencantumkan Salim Sementara Baju Itu Pasti Ada Di Rumah Rasul Salaam Melarang Simbol Simbol Agama Orang Itu Ada Di Rumah Orang Islam Kalau Dipakai Salat Ya Apalagi Dipakai Salat Kalau Logo 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 Timnas Portugal Itu Jelas-jelas Bentuknya Salim Kalau Perhatikan Logonya Itu Salim Bentuknya Coba Dipakai Orang Islam Ada Di Rumahnya Yang Di Logonya Itu Ada Salim Tersebut Karena Pemain Favorit Nomor 7 Ronald Bukan Ateb Ronaldo Itu Pantas Ateb Kembali Kesini Ini Ciptaan Allah Setelah Menerangkan Yang Tadilah Di Ayat 10 Nah Di Ayat Berikutnya Ini Nisiptaan Allah Semua Yang Tadi Disebutkan Itu Juga Baru Berapa Baru 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 Empat Hal Baru Empat Macam Yang Disebutkan Nah Dimana Di Ayat Yang Lain Allah Menciptakan Langit 7 Lapis Langit Bumi Dan Seluruh Isinya Ternyata Seluruh Isinya Itu Apa Yang Ada Di Antara Bumi Dan Langit Inilah Yang Ada Di Ruang Angkasa Orang Di Bumi Manusia Di Bumi Menyebutnya Berada Di Ruang Angkasa Salah Satu Dua Sebetulnya Menurut Manusia Yang Ada Di Luar Angkasa Itu Hanya Dua Kategorinya Dua Terbagi Menjadi Dua Satu Bintang Dua Planet Bintang Itu Adalah Benda Angkasa Yang Memancarkan Cahaya Seperti Matahari Itu Kategorinya Bintang Karena Dia Memancarkan Cahaya Dan Kita Juga Banyak Melihat Bintang Hanya Cahayanya Kalah Itu Kalau Siang Kalah Oleh Matahari Cahayanya Sehingga Tidak Nampak Tapi Memancarkan Cahaya Sendiri Dan Karena Jaraknya Yang Amat Sangat Jauh Sehingga Cahaya Yang Sampai Ke Buminya Itu Enak Dilihat Kemudian Ada Planet Kalau Planet Itu Tidak Memancarkan Cahaya Sendiri Seperti Bulan Bulan Itu Nampak Bercahaya Karena Dia Memantulkan Cahaya Matahari Ke Bumi Bukan Bulan Itu Tidak Memancarkan Cahaya Sendiri Nah Itu Diantaranya Apa Yang Ada Di Antara Langit Dan Bumi Itu Di Surat Sajdah Ayat 4 Allah Allah Menciptakan Seluruh Makhluknya Yang Disebutnya 7 Langit Bumi Dan Yang Ada Itu Pada Dengan 6 Tahapan Nah Ini Sangat Sangat Gaib Sangat Sangat Mutashabihat Bisa Memunculkan Berbagai Macam Penafsiran Yang Ayat Tersebut Mengatakan Demikian Jadi Ada Tahapan Tahapannya Sejak Allah Mulai Menciptakan Sampai Selesailah Seluruh Ciptaan Allah Ini Itu Allah Ciptakan Dalam 6 Tahap Itu Penciptaan Nah Di Ayat Ini Allah Menekankan Menegaskan Ini Ciptaan Allah Coba Tunjukkan Ini Allah Karena Ayat Ini Karena Ayat Al-Quran Ini Allah Turunkan Ini Makiah Ketika Masih Di Mekah Dimana Di Mekah Itu Manusianya Orang-orangnya Masyarakatnya Masyarakat Orang Yang Menganut Agama Pagan Paganisme Animisme Agama Yang Didapat Secara Turun Temurun Tanpa Ada Kejelasan Apapun Ya Turun Temurun Apa Namanya Wujudnya Wujudnya Apa Namanya Wujudnya Bentuk Keyakinannya Adalah Mereka 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 Yakini Bahwa Berhala Berhala Itulah Itu Sebagai Rombun Tai Disebut Jahiliah Apa Masa Sunanya Itu Itu Bodoh Kata Teloyok Atau Apa Jadi Seolah Seperti Ini Kalau Manusia Itu Bodoh Manusia Itu Bodoh Seluruhnya Itu Karena Allah Menyatakan Di Surat Al 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 Ayat 78 Anahal Anahal 78 Allah Yang Menyatakan Demikian Allah Yang Mengeluarkan Kalian Dari Rahim Rahim Ibu Kalian Lat Ta Lam Nasyian Dalam Keadaan Tidak Tau Apa Apa Sama Manusia Semua Tidak Tau Apa Apa Lahir Tidak Membawa Pengetahuan Apapun Di Kepalanya Allah Yang Memberi Ilmu Jadi Manusia Lahir Itu Tidak Tau Apa Apa Tidak Punya Apa Apa Tidak Bisa Apa Apa Sama Semua Manusia Seperti Itu Aslinya Lahir Tidak Bawa Apa Apa Lahir Tidak Tau Apa Apa Lahir Tidak Bisa Apa Apa Lalu Oleh Allah Diberi Sehingga Manusia Itu Punya Apa Apa Lalu Diberi Sehingga Manusia Itu Jadi Tau Itulah Jadi Punya Sesuatu Jadi Tau Sesuatu Jadi Bisa Sesuatu Itu Allah Yang Memberinya Semuanya Yaitu Dengan Perantaraan Allah Memberi Kepada Kamu Pendengaran Penglihatan Dan Akal Itu Alatnya Dari Tidak Tau Apa Apa Jadi Tau Sesuatu Dari Tidak Punya Apa Apa Dengan Pendengaran Penglihatan Dan Akalnya Jadi Punya Sesuatu Jadi Bisa Sesuatu Aslinya Manusia Demikian Semuanya Tapi Ini Keterlaluan Disebutnya Keterlaluan Jadi Kalau Berdasarkan Surat Anah 7 8 Barusan Manusia Lahir Tidak Tau Apa Apa Tidak Bisa Apa Tidak Punya Apa Apa Nye Bodot Nye Tubangan Nanaon Nye Tubisan Nanaon Itulah Manusia Aslinya Jadi Kalau Manusia Itu Bodohnya Iya Memang Manusia Berdemikian Tapi Mereka Orang Orang Menyembah Yang Menjadikan Berhala Berhala Itu Sembahan Mereka Yang Notabene Berhala Itu Mereka Sendiri Yang Membuat Mereka Membuat Berhala Mereka Menciptakan Berhala Lalu Mereka Menyembahnya Jahiliah Kan Disebutannya Jadi Kalau Manusia Itu Bodoh Iya Memang Aslinya Demikian Tapi Kan Ulah Nepi Kaki Itu Justru Diberi Pendengaran Diberi Penglihatan Diberi Akal Itu Supaya Bisa Dari Tidak Tahu Menjadi Tahu Dari Tidak Berilmu Jadi Berilmu Dari Tidak Bisa Apa Menjadi Bisa Itu Sesuatu Jadi Ayah Bisa Jadi Ayah Bisa Karena Apa Karena Memiliki Pendengaran Penglihatan Dan Akal Jadi Punya Sesuatu Nah Ini Yang Orang Orang Jahiliah Yang Menyembah Berhala Dimana Berhala Itu Kan Mereka Sendiri Yang Membuat Coba Ini Akal Mana Yang Bisa Menerima Tidak Masuk Akal Pokoknya Di Luar Nurul Tadilah Kira Jadi Sebut Nah Allah Disini Mengatakan Di Ayat Sepuluh Beberapa Empat Hal Yang Disebutkan Ini Ciptaan Allah Tunjukan Kepada Kepada Maza Kholak Kholazina Mindun Mana Yang Ciptaan Selain Allah Pak Aruni Tunjukan Kepada 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 Maza Kholak Kholazina Mindun Mana Satu Saya coba Sebutkan Ada Nggak Ciptaan Tuhan Nyatuhannya Tuhan Menurut Mereka Misalnya Sampai hari ini Ini termasuk Ini termasuk Agama yang Cukup Tua Artinya Agama yang Cukup Tua Sudah Ribuan Tahun Agama Hindu Itu Keberadaannya Lebih dulu Daripada Islam Ketika Allah Menurunkan Islam Agama Hindu Itu Sudah Ada Tapi Di belahan Bumi Yang lain Bukan Di timur Tengah Ini Di dalam Keyakinan Mereka Ini Hanya Sekedar Sebutan Tuhan Dua Wah Inggris Lain Lagi Ini Sebutannya Tapi Tuhan Yang dimaksud Adalah Tuhan Menurut Mereka Mereka Dengan Sebutan Dewa Ada Dewa Anu Dewa Anu Sebetulnya Ayat Ini Menantang Allah Menantang Tunjukkan Tunjukkan Satu Saja Mana Ciptaan Mereka Kalau Allah Sudah Menunjukkan Inilah Ciptaan Allah Yang mana Semuanya Ternyata Tadi Semuanya Langit Bumi Dan Seluruh Isinya Seluruh Alam Raya Ini Ciptaan Allah Nah Allah Menantang Kepada Orang-orang Jahiliah Disini Ini Ciptaan Allah Sekarang Fa'aruni Tunjukkan Kepadaku Mana Satu Saya coba Sebutkan Ada Satu Makhluk Ada Satu Makhluk Bahasa Kitanya Bahasa Arab Makhluk Diciptakan Ada Satu Makhluk Satu Benda Sebutannya Atau Apa Yang Ini Ciptaan Selain Allah Apalagi Ciptaan Ciptaan Berhala Misalnya Ini kan Apa Namanya Allah Turunkan Ayat ini Di tengah Orang-orang Jahiliah Yang menjawab Berhala Mana Coba Ciptaan Tuhan Tuhan Mereka Satu Saya disebutkan Karena Jangan Kan Menciptakan Berhala Berhala Itu Justru Kan Diciptakan Oleh Manusia Berhala Yang Diciptakan Oleh Manusia Bisa Nggak Berhala Ini Menciptakan Sesuatu Maka Di banyak Ayat Allah Sudah Menyebutkan Mengapa Mereka Itu Menyembah Sesuatu Yang Tidak Bisa Memberi Manfaat Ataupun Memadorotkan Mereka Karena Hakikatnya Mereka Juga Tahu Sebetulnya Itu Benda Mati Karena Mereka Sendiri Yang Membuatnya Berhala Itu Ada Yang Dari Batu Ada Yang Dari Kayu Ada Yang Dari Roti Ada Yang Dari Apa Bahannya Mereka Yang Membuatnya Tapi Tadi Disebut Mereka Menyebut Berhala Berhala Itu Sebagai Rombun Mereka Memperlakukan Berhala Berhala Itu Sebagai Tuhan Seperti Seharusnya Seperti Seharusnya Bagaimana Manusia Manusia Sebutannya Bagaimana Manusia Terhadap Penciptanya Manusia itu Harus Bagaimana Terhadap Penciptanya Terhadap Allah Kalau Orang-orang Jahiliah Mereka Berlaku Seperti Itu Terhadap Berhala Berhalanya Padahal Berhalanya Mereka Sendiri Yang membuat Pak Belit Asli Mencik Orang Itu Kuma Mikir Tidak Kitu Kuma Hapi Pikiran Hal Seperti Ini Juga Di Surat Kebetulannya Surat Fatir Belum Lama Di Surat Fatir Menyinggung Soal Hal Ini Yaitu Tunjukkan Satu Ciptaan Tuhan Tuhan Mereka Atau Kalau Tidak Ada Apakah Tuhan Tuhan Mereka Itu Ada Kerjasama Dengan Allah Kerjasama Dengan Allah Menciptakan Makhluknya Karena Allah Menciptakan Seluruh Ciptaannya Itu Sendirian Allah Menciptakan Makhluknya Tanpa Bantuan Siapapun Makhluknya Bahkan Yang bisa Berpikir Yang bisa Manusia Malaikat Manusia Malaikat Jin Apa Mereka Ini Membantu Ketika Allah Menciptakan Tidak Ada Allah Itu Maha Kuasa Allah Tidak Dibantu Siapapun Sehingga Di surat Fatir Tadinya Tunjukkan Satu Saja Mana Makhluk Ciptaan Tuhan Tuhan Mereka Atau Kalau Tidak Kalau Tidak Demikian Apa Tuhan Tuhan Mereka Itu Ada Berkoalisi Berkoalisi Berkongsi Kerjasama Dengan Allah Menciptakan Makhluk Tadi Intinya Kenapa Allah Sudah Memberi Penglihatan Pendengaran Akal Terutama Ini Kan Yang Menjadi Keunggulan Manusia Dibanding Makhluk Yang Lainnya Itu Karena Akalnya Sementara Bahasa kita Menyebutnya Orang-orang Jahiliah Itu Mereka Yang Menciptakan Mengadakan Berhala Lalu Mereka Berlaku Seperti Hamba Terhadap Tuhannya Asat Tibalik Terbalik Mestinya Berhalalah Yang Berbuat Yang Berlaku Terhadap Penciptanya Siapa Manusia Penciptanya Karena Yang Membuat Berhala Itu Manusia Mestinya Berhala Yang Melayani Manusia Bagaimana Terhadap Manusia Ini Malah Manusia Memperlakukan Berhala Berhala Itu Seperti Sebagaimana Seharusnya Manusia Terhadap Penciptanya Ini Logika Apa Terbalik Terbalik Kan Dan Sehingga Sehingga Ayat Pertama Wahyu Pertama Wahyu Pertama Yang Allah Turunkan Itu kan Surat Alak Satu Sampai Lima Dan Ayat Pertama Kata Pertama Dari Ayat Pertama Adalah Ikro Baca Kenapa Demikian Kenapa Demikian Ini Wahyu Pertama Yang Disampaikan Oleh Rasul Kepada Rasul Allah Baca Karena Rasul Itu kan Berada Di Tengah Tengah Masyarakat Jahiliyah Yang Tadilah Tengah Masuk Akal Biar Bagaimanapun Kenapa Manusia Menyembah Berhala Menyembah Ciptanya Sendiri Nah Allah Menurunkan Awahi Pertama Adalah Baca Supaya Tidak Bodoh Seperti Masyarakat Kamu Dan Rasul Tidak Berhenti Membaca Karena Pasti Rasul Melaksanakan Rasul Rasul Pasti Melaksanakan Perintah Allah Rasul Tidak Berhenti Membaca Karena Diperintah Oleh Allah Baca Ikro Bacalah Kamu Jangan Seperti Mereka Atas Seolah Tidak Baca Baca Batur Tuh Lihur Nihalin lagi Membuat Berhala Tuh Disembah Aku Baca Tidak Baca 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 Rasul Diperintah Baca Artinya Maksudnya Secara umum Boleh Disimpulkan Berilmulah Kamu Itu Kepada Rasul Itu Artinya Berilmulah Kamu Jangan Seperti Masyarakat Kamu Yang Mereka Itu Sangat Sulit Untuk Diilmukan Karena Mereka Tidak Mau Membaca Kenapa Dikatakan Demikian Setiap Kali Disampaikan Kepada Mereka Kenapa Begini Kenapa Begitu Mereka Langsung Saja Mengeluarkan Jurus Pamungkas Jawaban Pamungkas Datoski Tidik Tuna Mereka Selalu Menjawab Demikian Inilah Yang Kami Dapatkan Dari Lohur Kami Ini Kebetulan Saya Catat Jawaban Seperti Itu Allah Ini Budimuat Buktinya Allah Yang Mengetahui Mereka Dulu Mengatakan Demikian Di Surat Al-Ma'idah 104 Kemudian Surat Ash-Syu'arro Ayat 74 Surat Az-Zuhruf Ayat 22 Kemudian Az-Zuhruf 23 Surat Al-Anbiya 53 Isinya Sama Diataranya Seperti Ini Al-Anbiya Ayat 53 Mereka Menjawab Kami Mendapati Nenek Yang Kami Menyembahnya Apakah Kami Mengikutinya Tidak Ada Diskusi Panjang Lebar Langsung Mereka Menjawab Demikian Kenapa Begini Kenapa Begitu Tidik Tuna Ya Inilah Yang Kami Dapatkan Dari Leluhur Kami Apakah Tuhan Tuhan Mereka Ditantang oleh Allah Di ayat Ininya Faruni Tunjukkan Satu Saja Ada Tidak Makhluk Ciptaan Tuhan Tuhan Mereka Seperti Ini Sebetulnya Sesungguhnya Orang Orang Yang Zolim Orang Yang Zolim Itu Yang Seperti Apa Orang Orang Yang Zolim Itu Adalah Sesuai Dengan Definisinya Zolim Salah Menempatkan Dirinya Emang Sebagaimana Seharusnya Seseorang Menempatkan Dirinya Sesuai Dengan Tujuan Allah Menciptakan Manusia Untuk Apa Itulah Tempatnya Itulah Bagiannya Manusia Tidak 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 Kami Menciptakan Jin Dan Manusia Kecuali Untuk Beribadah Kepadaku Beribadah Nantinya Ilaliyah Budun Beribadah Kepadaku Itu Yang Allah Firmankan Malah Menyembah Berhala Zolim Mereka Berhati Tapi Substansinya Adalah Siapapun Yang Tidak Taat Kepada Allah Mereka Itulah Orang Orang Yang Zolim Bahkan Imam Bukhari Menyebut Orang Orang Yang Zolim Itu Dengan Hadis Orang Orang Yang Nanti Diusir Dari Telaga Rasulullah Sallam Ketika Mereka Datang Hendak Minum Oleh Rasulullah Diusir Mereka Itulah Orang Orang Zolim Siapa Mereka Orang Islam Hadis Itulah Menunjukkan Orang Orang Yang Datang Ketelaga Rasulullah Sallam Mau Minum Lalu Diusir Mereka Siapa Orang Isra Orang Kapir Tidak Menuju Ke Sana Orang Kapir Tidak Ada Ceritanya Datang Ketelaga Tidak Ada Karena Orang Kapir Itu Oleh Allah Kan Dimah Sar Nanti Sudah Allah Perintahkan Isakan Mereka Jadi Mereka Ini Tidak Kan Datang Bahkan Zolim Sebutan Baliz Zolimunafid Dalalimubin Orang Orang Yang Zolim Itu Benang Merahnya Adalah Orang Yang Tidak Taat Kepada Allah Tidak Menempatkan Dirinya Pada Kemestian Sebagai Hamba Sebagai Makhluk Sebagai Ciptaan Allah Beribadah Kepada Allah Semuanya Dalam Dengan Ragam Kezoliman Manusia Allah Menyebut Semuanya Itu Fi Lola Lim Mubin Mereka Berada Di dalam Kesesatan Yang Nyata Kenapa Allah Menyebut Kesesatan Yang Nyata Karena Jalan Yang Seharusnya Yang Ditempuh Oleh Manusia Itu Adalah Jalan Yang Ditetapkan Oleh Allah Itulah As-Sirot Al-Mustakim Disitu Mestinya Manusia Berjalan Gak Tersesat Keluar Dari Apa Yang Allah Tetapkan Keluarlah Dari Jalan As-Sirot Al-Mustakim Ini Tersesat Pasti Ini Redaksinya Demikian Orang-Nyafi Orang-Orang Yang Zolim Orang-Orang Yang Tidak Mau Tahat Kepada Allah Itu Berada Di Dalam Kesesatan Yang Nyata Tersah Berestah Ayat Sebelas Barusannya Bagian Ketiga Dari Surat Luqman Ayat Sepuluh Dan Sebelas Barusan Ayat Kesebelas Yaitu Penegasan Dari Mana Satu Saja Ciptaan Selain Allah Kesimpulannya Pasti Tidak Ada Maka Allah Menyebutkan Hakikatnya Mereka Itu Terutama Yang Disebut Ketika Ayat Ini Turun Karena Orang-orang Jahiliah Yang Berhala Tapi Ini Berlaku Untuk Semuanya Sampai Hari Kiamat Semuanya Orang Yang Zolim Yaitu Yang Tidak Taat Itu Berada Dalam Kesesatan Yang Nyata Tidak 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 Tidak